ada si ibu yang mungkin akan kemana ini bu berada di punding ini kalau mereka ini berarti teseh punding dari ibu berumbung aku lari saking berubung desa berumbungnya berdukannya apa? ini berumbung raja berdukannya hanya bisa untuk dilalui sepeda motor saja nah ini sedulur di depan kita ini ada sebuah rumah joglo rumah klasik ya yang lokasinya itu berada di sini di depan masjid baik itu salam ternyata untuk membangun rumah joglo seperti ini anggarannya tidak kecil ini buku sari minimal 500 juta bahkan ada yang sampai 1 miliar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa kembali berjumpa dengan channel sahabat al-arif blora pemirsa pada pagi hari ini kita akan kembali aja untuk jalan-jalan virtual ya semalam di sebagian besar wilayah kabupaten blora hujan dan ini pagi ini bisa kita lihat masih terlihat sisa-sisa air hujan yang berada di antara dedaunan pohon dan juga hijau-hijauan kali ini kita akan busuk ke salah satu wilayah yang ada di pedesaan di sini pemirsa nah ini sebuah pinggiran hutan jati kampung dan kita akan menyusuri jalur kecil yang ada di depan sana ini suasana hijau dan daun-daun pohon terlihat masih ada air hujannya sisa-sisa air hujan tadi malam petualangan kita mulai dari sini bismillahirrahmanirrahim ini kita menerobos kawasan bambu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim beledak-beledak-beledak seperti itu terima kasih telah menerima kasih telah menerima musik waktu menunjukkan sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat Jadi tadi perjalanan kita berawal dari sebuah jembatan yang lokasinya di perbatasan antara desa Sambonganyar dengan kawasan desa Ambrumbung di wilayah kejamatan Jepon, Kabupaten Boro, Jawa Tengah. Kita akan menyusuri kawasan desa Ambrumbung. Ini berada pada sebuah persawaan ya. Masih asri sekali. Ini bisa kita dengar suara jangkrik. Dan terpantau di wilayah Ambrumbung ini ternyata lahan pertaniannya masih banyak yang ditanami tanaman jagung. Dan ada beberapa yang baru menyebar wineh atau membuat wineh benih untuk bertanam padi. Di sisi yang lain, itu di atas sana, itu ada bapak-bapak sepertinya itu ya, kecil sekali, yang sedang menyemprot tanaman lomboknya. Kita melintasi sebuah jalur yang kecil ya. Ini kita lihat di sini. Jalur menuju kawasan persawan. Ini hanya bisa untuk dilalui sepeda motor saja. Nah, itu bapaknya kelihatan kecil menyusuri pematang sawah untuk menuju ke lokasi lahan pertaniannya. Nah, dari sini kita akan ajak pemirsa untuk menuju ke pemukiman warga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalannya licin. Jadi harus berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi tadi malam itu habis hujan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Berkeliling di kawasan sini, bisa kita saksikan. Di sini juga terasa sejuk dan asri. Banyak rumah-rumah klasik yang kita temukan. Rumah yang terbuat dari kayu jati. Dan rumah-rumah warga di desa itu panjang-panjang dan lebar-lebar. Kemudian pekarangannya juga luas. Dan pada samping kanan, kiri, ataupun di depan dan belakang itu biasanya ada unjungan jerami untuk setok pakan sapi. Nah ini sedulur di depan kita ini ada sebuah rumah joklo. Rumah klasik ya. Yang lokasinya itu berada di sini. Di depan masjid Baitu Salam, Desa Brumbung, Kecamatan Jepon, Kabupaten Bloro. Ini coba kita akan menyapa simbahnya. Bapak-bapak, mbak? Ini. Bapak-bapak, dolan. Dolan, dolan. Oh, oke. Bapak-bapak, dolan ini rumah joklo ya, mbak? Bapak-bapak, dolan 2 gula. Oh, aku harap saking beloro. Bapak-bapak, dolan Baitu. Oh, dolan Baitu. Oh, dolan Baitu. Oh, Pak Rengasmobasinten. Pak Sabran. Hmm. Siapa ini? Aku harap saking beloro, mbak. Bapak-bapak. Ini berarti berumbung. Berumbung, dolan ini. Hmm. Ini, bapak-bapak, dolan ini. Bapak-dolan ngomong, waw. Bapak-bapak, dolan ini. Oh, my God. Bapak-bapak, dolan ini. Bapak-bapak. Bapak-bapak, dolan ini. Penceng ini itu bukan penceng ini. Bapak-bapak, lewatnya mereka ini. Iya, itu, mbak. Penceng ini, mbak. Ini ada. Ini ada. Ini adalah medal ini. Oh, di dalam dosun ini, oh my Godi-godi, dohu-dahu. Padahal ini. Ombu-ombu, mbak. Ini mereka ini tahu, ketinggalan ada rumah-umah kayu, mbak. Jangan ada rumah-umah kayu, mbak. Jarang ada rumah-umah kayu, mbak. Jarang ada rumah-umah kayu, mbak. Karena teman rumah biasa, rumah biasa. Bisa diwarisnya diboyang apa-apa pun? Saya diwarisnya. Oh... Yang ini. Caranya, anaknya jika orang yang mbak, Saga diwarisnya. Karena cara ini, saya ingin menggunakan saya ingin melukai. Ternyata, ini cara, mbak ini, ini saya ingin menceng. Saya ingin melukai. Saya ingin melukai. Ini rumah-umah kayu, wak. Oma Eto'i itu, saya ingin melukai. Oma Eto'i itu, saya ingin melukai. Hmm. Ampung itu, mbak itu. ini gambaran suasana ketika pagi hari di kawasan desa yang lokasinya itu mewah di somri ini mewah mepet sawah mepet sawah nah ini disebelah depan rumah ini sudah kawasan sawah kalau pagi sejuk adem nah ini bukan lawangi mbak wala mbak ini jaman kuno tenang wala kayu jawat gudi-gudi ditumpuk di luar ini mbak mbak ini kepala kijang jaman rumah kuno tenang ini jaman ini 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 pun langka mbak ini pun langka saya harap saking berada rumah tahun pintar pak berada saking mbak buyut rin ngomong terus terus lalu telisiran telisiran ngomong ini 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 terjadi bulan-bulan berumbung ini telingan pun angil ini pun langka ini saking kayu pak nah sedulur jadi ternyata untuk membangun rumah juglo seperti ini anggarannya tidak kecil pak ini minimal 500 juta bahkan ada yang sampai 1 miliar pak ini bisa kita saksikan ini salah satu rumah kuno orang pada zaman dulu itu yang membangun rumah juglo ini itu biasanya kalau enggak petinggi lurah perangkat desa dan orang yang beruang pak sehat sehat sedang nah ini kita akan lanjut berpetualang kita akan menuju ke sana itu kawasan persawaan warga kita akan melewati jalan pertanian terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah, jadi kita pantaukan Ternyata di kawasan desa ini Belum mulai aktivitas bertanam padi Masih banyak sawah-sawah Yang ditanami tanaman jagung Selamat menikmati Selamat menikmati Berangkat injing Ketika berjalan-jalan pagi hari seperti ini Terasa sangat sadu ya Karena mentari Masih sedikit redup Jadi suasana masih adem Bu Sambil kita sapa-sapa Sedulur yang mulai beraktifitas di pedesaan Nah, kita akan kembali Menyusuri lorong-lorong yang ada di desa sini Bismillahirrahmanirrahim Rumah-rumah warga yang berjajar rapi Dan bersih Bisa kita lihat Taman-taman kecil di depan rumah Menambah sadunya Suasana Nah, ini salah satu jembatan legendaris Yang ada di kawasan sini Ini jembatan penghubung antar dukuan ya Jembatannya kecil Tidak begitu lebar Dan ini itu hanya bisa dilewati sepeda motor Coba kita mendekat ya Ini pagi hari Pemirsa wis diajak Busuan seperti ini Untuk sungainya Bisa kita lihat Sudah mulai ada airnya Ini akan ada yang lewat lagi Coba kita videokan Nah, itu ada yang lewat Jadi jembatannya kecil Loon-Loon Ada seibu yang mungkin akan kemana ini Buk 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 Ini berarti teseh pundi dari ibu Ini berumbung Berumbung ya Ini berarti teseh pundi dari ibu Itu kerjawah ini Cangkringan Terus merayung Teseh pundi dari ibu 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 Karena apa Kalau ada yang lewat Uyuk 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 Aku tak minggir Jembatannya kecil Ini sungainya Sudah mulai ada airnya Jadi jika tidak terbiasa Itu betul-betul merinding Di kawasan sini Karena ketika ada yang melintas Itu sedikit bergetar Nah ini ada bapaknya lagi yang lewat Harus pelan-pelan Hati-hati Amat Nah petualangan belum selesai ya Kita masih akan melusuk-melusuk lagi Kita sudah mendapatkan info Ternyata Kawasan desa Merumbung ini Ada Beberapa dukuan Ada sekitar 4 dukuan tadi infonya Terima kasih telah menonton